Hai welcome to our channel welcome back to our channel ya guys kali ini kita bakal ngebahas mengenai sistem informasi manajemen Nah sebelumnya apa sih sistem informasi manajemen sekarang jelasin deh apa itu jadi sistem informasi manajemen itu biasa disingkat dengan SIM itu adalah sistem yang membuat perusahaan itu bisa lebih efektif dan efisien jadi kalau semua perusahaan pake sistem itu lebih gampang gitu ya koordinasi satu sama lainnya dan selain itu juga buat kalian yang nggak ngerti orang di luar sana yang awam mengenai apa itu sim itu bukan sim itu bukan itu tuh kayak ada sistem yang ada di perusahaan dan itu mempermudah semua kinerja yang ada di situ tuh pada kali ini kita bakal ngebahas mengenai video SIM yang berkaitan dengan perusahaan besar di Indonesia salah satunya apa Beb itu kita akan bahas tentang SIM dari PT Gudanggaram itu nanti kita akan bahas ada di situ tentang supply chainnya ada tentang customer nya dan sebagainya Oke buat lebih lanjutnya let's check video selanjutnya dadah halo sayangku iya aku sudah di bawah nih oh iya tunggu sebentar ya oke oke Alhamdulillah Harin maen Birbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbirbir… Baba? Ngapain bir��pahamu disini? 良 Ori... Aku laginya ada kosnya u tongue Emang daerah sini emang ini kosnya u tongue kan? Iya belum. Belum merang sini? Yaudah, nanti-nanti suruh pilih naging aja Usia ya Biri Ayo Kamu udah lama di sini? Belum kok, barusan Oh, tadi abis dari mana? Dari kuliah Mengapain kamu? Oh iya bu, asal lupa Assalamualaikum Mbak Rokokmu budang garam Iya, dari dulu Kenapa kamu milih rokok budang garam? Ya, rasanya enak Kalau abis makan apalagi, lebih nikmat Tapi tuh, budang garam ini Ada kekurangannya Dia itu laban dalam berinovasi Itu yang pertama Terus yang kedua Kebanyakan zaman sekarang itu Konsumen lebih milih rokok yang nikotin dan tartnya lebih rendah Emang ini nikotinnya rendah? Samatannya Ya kan ini tinggi Iya ya Bener Teman kamu tau gak sih? Budang garam itu ya Dia tuh, sistem informasinya udah bagus Dia udah pake ERP Udah pake Oracle Makanya itu Keunggulannya itu Kalo budang garam itu Terus dari cita rasanya Itu juga Banyak dari kalangan muda Dari kalangan tua Dia juga menyukai Kayak gitu loh Terus dari inovasi juga gak kalah Dari inovasinya ini ya Gak cuman seperti ini Budang garam itu macem-macem Ada filter Ada kereta gitu loh Jadi orang bisa memilih Salah satu Tapi bukanya budang garam itu membutuhkan biaya lebih Untuk sistem informasi tersebut Ya emang membutuhkan biaya lebih banyak Cuman kan dia Seperti itu juga dia Memikirkan lainnya juga Jadi dia Udah memikirkan semua untuk Melakukan simnya itu Udah direncanakan semua Jadi gak akan rugi gitu loh Kalian nih masih aja ngerokok ya Rokok tuh udah basi tau gak Mending sekarang kalian beralih ke rokok elektrik aja Vapor Tau kan pasti kalian berdua Masa gak tau sih kalian Gak enak ya Vapor gak enak ya Tapi kan itu lebih sehat Sehat apa Asapnya banyak banget Iya Tapi kan nikotinnya sedikit Gak sebanyak rokok Iya Ada rasa-rasanya lagi Kalian gak tau Nikotin itu kan Kalo dipapor tuh Kalo liquidnya ada Satu ada tiga Ada enam Ada nol Ayo gimana Kalo kita cari yang enam gimana Tapi kan lebih bervariasi kan Sisi rasanya Gak Iya Ya yang penting kalo saya tetep rokok ini lah Gudang garam pokoknya Gudang garam gak mau yang lainnya Tapi untung saya gak ngerokok puasa lupa Iya kamu puasa-puasa mau ngerokok batal Ya iyalah Namanya ngerokok ya batal Namanya puasa kayak gitu Ya udah yuk Ya udah yuk kita pergi Ya udah yuk Ya udah Anu udah Habis doher nih Yaudah yuk Kalian mau disini jem? Iya Kita pergi ya Dadah 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 Wah kalian Pada ngapain? Sini Oke Aku duduk mana? Sini sini Oke Eh Yul dari mana? Aku harus dari kampus Terus Kalian mau kemana atau dari mana? Kita mau jalan sih Cuma kan kita ada tugas Kamu lupa? Tugas apa? Itulah analisis renstranya PT Gudang Garam Oh iya iya Aku sih udah dapet Tapi cuma satu Gimana dong? Coba apa? Pokoknya itu PT Gudang Garam Itu pakai Supply chain management Nah terus untuk mengintegrasikannya Sama petani-petani itu Dia pakai sistem barcode Jadi lebih efektif sampai efisien Oh gitu Kalo aku udah nemu dua tuh Apa aja? Jadi dulu kan dia sebenernya Pakai ERP nya itu pakai Oracle Terus sekarang dia udah pakai SAP Terus sekarang tuh mereka udah gak pakai Kayak cara-cara tradisional lagi Untuk mengolah bahan-bahannya Tapi mereka pakai sistem robotikal Jadi kayak kualitasnya Rasanya Itu akan tetap kayak terjaga gitu Oh gitu? Bisa tuh Udah itu aja ya Oke deh Itu tugasnya apa sih? Biasa Pak Bagus Eh emang kamu gak ada tugas? Eh emang kamu gak ada tugas? Udah selesai lah Ini juga ya bener loh Ya ya Yaudah deh Kapan kita ngajarin lagi? Assalamualaikum Waalaikumsalam Rame-rame ada apa ini? Ini loh mereka pada ngomongin tugas Pak Bagus Panang Hehehe Lupa ya Ya Ini putri ada gak ya di kosan? Putri ada gak? Ada kok ntar aku panggilin ya Oh ya Btw ada tempat duduk lagi gak nih? Eh betulan Iya kita mau pergi Waduh aku kayak ngusin nih Kau pergi kemana? Biasa jalan dulu Ih jalan dulu Yaudah Udah Ngerjain dikit-dikit sih Ini kayaknya udah Coba lihat Jadi kemarin kan tugas kita ini ya Suruh analisis porter ya Itu pertama itu dari kompetitornya gitu Jadi dari kompetitor rokok gudang garam Itu yang paling apa ya Yang paling hebat itu PT Bentol Jadi PT Bentol itu menggunakan sistem enterprise Kalau sistem enterprise itu nanti Jadi dia membuat apa ya namanya SIM nya itu loh Itu namanya Kalau di PT Bentol itu ada namanya B1 Jadi B1 itu bisa meningkatkan produktivitas Buat PT Bentol itu Terus yang kedua juga potensi untuk pendatang baru Kalau untuk potensi pendatang baru rokok Itu sangat rendah ya Karena rokok-rokok sekarang kan udah menjadi perusahaan besar gitu Mereka semua juga menggunakan sistem informasi manajemen Jadi kalau misalnya ada pendatang dengan modal dikit Itu sangat kalah dengan perusahaan-perusahaan yang sekarang ada Sama bergaining dari customer sendiri Nih coba lihat nih Jadi kalau dari bergaining customer Itu sangat relatif tinggi Kenapa? Soalnya karena dengan banyaknya produk rokok Jadi customer itu mudah berpindah hati gitu loh Kalau misalnya ada rokok dengan harga murah Kualitas bagus Bakal pindah Tapi tenang aja Di sini ternyata PT Gudang Garam itu Menggunakan yang namanya Sistem Paket namanya CRM gitu Jadi customer relationship management Jadi nanti Dari PT Gudang Garam itu memperlakukan Dan para konsumen Baik dari pra penjualan Maupun pasca penjualan Seperti itu Terus ada lagi gak Fi? Ada Ini apa namanya Coba lihat disitu Ada ini Daya tawar supplier Nah Kudang Garam itu Jadi bahan bakunya itu Kan cengkeh dari Dan ini Dan Tembakau Nah itu diambil dari petani dari seluruh Nusantara Seperti Kediri, Bojonegoro, Temanggung, dan Pemengkasan Nah terus Buat sistem informasi teknologinya Itu menggunakan barcode Nah barcode tersendiri itu Apa namanya Mencatat semua Nama petani Terus luas peta Sama variasinya Jadi kalau tinggal panen itu Tinggal Pakai sistem barcode itu Nah kemudian Ada namanya Ada ini apa namanya Ancaman Produk substitusi Nah Itu berupa Kayak Rokok elektrik Rokok cair Dan permen karet Nikotin Kan sudah banyak tuh Di internet Seperti di Toko-toko online Kan sudah banyak juga yang jual Jadi mungkin Itu sebagai ancamannya Seperti itu sih Itu aja Ya itu aja Oke deh Udah semua ya Berarti ya tugasnya ya Ustin juga udah cari Aku udah cari Kalian juga udah Ya udah berarti Tinggal kita gabungin aja Ya tinggal digabungin Tinggal diadil Betulnya aku mau ketemu Putri ya ini Oh Jadi Ya udah Aku betulnya Ada jam lagi Ya udah Aku pergi dulu ya Oh ya sini-sini Thank you ya Daaah Bye semua Tata ya Please like dan subscribe ya Yang banyak Dadah 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 Dadah